Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat sejahtera bersama saya Tommy Kurniawan berita yang sudah saya rangkum dan jelas sejelas kaca pembesar berita ini hanya saya rangkum di berita kocak pada tanggal 25 September sampai Sabtu Oktober saya akan merangkum berita itu jadi satu dan sangat jelas sejelas kaca pembesar pada tanggal 25 September motor Jupiter berwarna kuning telah dicuri dan polisi telah menemukan pencurinya dan motornya motor itu telah ditemukan di Surabaya dan kita padamanya kita lihat liputannya oleh Bang Suryo silakan liputannya tolong ditayangkan ya terima kasih Tommy Oh Suryo ya bersama saya Suryo saya sekarang berada di Surabaya dan saya disuruh oleh Tommy Tommy apa ya Tommy Kurniawan disuruh meliput sorry karena saya sedikit gugup karena saya ini baru pertama kali apa namanya wawancara sekarang kita akan memawancarai atau meliput motor yang telah dicuri di Surabaya itu inilah motornya ini motor motor Jupiter berwarna orange dicuri sejak tanggal 4 September motor ini telah ditemukan pada tanggal 27 September pencurinya sudah dibunuh karena pencurinya berusaha lari dan inilah motornya bersampel W5933 BM ya bersama saya Suryo saya sudah meliput Jupiter tadi kita akan meliput nanti bertemu di saya di berita yang lain ya saya akan kembalikan ke Tommy Kurniawan Terima kasih Suryo Oke sekarang kita akan melanjutkan berita-berita selanjutnya di gesik ada pohon bernama keres pohon ini dipercaya oleh warga setiap malam membuang kotoran inilah liputannya ya terima kasih Tommy bersama saya Suryo lagi kita sekarang berada di di gesik ya letaknya di Andeka juga saya sekarang sudah meliput karena ada pohon tapi pohon itu setiap malam katanya mengeluarkan kotoran seperti kotoran ayam gitu ya entah itu kegaipan apa Mari kita liput saja ayo ya pemeriksa kita sekarang sudah dibawa pohon keres yang telah katanya bahada setiap malam itu mengeluarkan kotoran ini pohon keresnya dan ini mengeluarkan kotoran setiap malam ya inilah kotoran yang pemeriksa Anda melihat kotoran yang sangat banyak ini nah ini kotoran pemeriksa nah kotorannya ini sangat bau banget tapi entah itu meluncurnya dari mana saya juga gak tahu ya sekarang cuacanya sangat panas pemeriksa saya ingin kembali saja ya ya saya akan kembalikan ke Tommy ya terima kasih Suryo sekarang kita akan lanjutkan berita selanjutnya pemeriksa hari-hari ini tim investigasi telah menemukan minyak wangi palsu dan minyak itu telah tersebar di seluruh Indonesia maka kita harus hati-hati karena minyak itu akan membahayakan kulit kita contohnya bisa menyebabkan panung kadas kurap gatal-gatal dan lain-lain minyak itu ciri-cirinya itu banyak sekali ya tapi kita akan meninvestigasi sejelas kaca pembesar ya kita akan kembali ke Suryo kembali ya terima kasih Tommy ya sekarang saya berada di Lombok atau bukan Lombok sorry sekarang kita berada di apa namanya Alun-Alun Jakarta di Alun-Alun Jakarta ini atau di mall saya itu dengan teman-teman saya telah menemukan minyak jenis berwarna warni tapi minyak itu palsu ya inilah liputannya minyak seperti ini banyak sekali di edarkan di mall-mall minyak ini sangatlah berbahaya jika kita buat minyak minyak itu berlabel Lila Dewi Lila Dewi ini sebenarnya pembuatannya tahun 2001 tapi setelah di airan ada lagi minyaknya itu judulnya itu irut ya berut ya berut minyak berut ini sangatlah berbahaya kata Profesor Doktor Randes apa namanya suhel minyak ini bisa menyebabkan apa namanya asma kalau dihirut terlalu besar terus minyak yang putih ini kalau diusatkan dalam tubuh kita akan mengakibatkan panuka das kurap bronyok dan lain-lain bagi dan maka dari itu para warga-warga yang telah saya beritahu tadi tolong kalau mau beli minyak jangan minyak apa namanya minyak palsu kalau bisa minyak yang asli bisa saya contohkan minyak yang asli pada tanggal yang sudah belum apa namanya belum mati tanggal yang belum mati minyak-minyak sekarang ini adalah minyak fabu minyak kasab langka minyak apa namanya minyak pokoknya kalau minyak enggak ada labelnya seperti ini berarti minyak palsu tapi kalau di belakangnya ada cara penggunaannya minyak asli gitu saja ya ya saya akan kembalikan ke Tommy silahkan Tommy ya terima kasih Surio ya pemerintah sebelum kita melakukan berita-berita hari ini kita akan apa namanya diputus sedikit karena ada gangguan teknis ya silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mohon maaf terima kasih telah menunggu berita-berita hari koca tadi itu ada gangguan teknis satelit jadi ada gangguan sedikit ya kita akan menunjukkan berita hari ini di Sumatera anak berumur 12 tahun lah sekitarnya dikirakan lompat dari gedung 15 dan mayatnya tidak ditemukan apakah penyebabnya apakah pemerintah pemerintah apa itu karena ada gendruwonya atau ada wewnya atau ada kundila keneknya apa anak itu bisa ditemukan tapi kata-katanya anak itu jemret jadi mayatnya sudah tidak ditemukan dan dan apa namanya selama apa namanya orang tuanya itu tidak rela kalau anaknya meninggal dan kita liput ke rumahnya saja ya selamat menikmati ya terima kasih Tommy ya Tommy sekarang saya berada di apa namanya Sumatera ya Sumatera dan anak ini telah meninggal dunia tapi saya tidak bisa meliput mayatnya karena mayatnya sudah hancur berantakan dan sudah dikubur kita lihat orang tuanya dan katanya orang tuanya saya tadi sudah ingin bertanya dia mau gak saya memancarai dan dan apa namanya orang tuanya sudah tidak sanggup untuk memberikan komentar kita lihat orang tuanya saja dan foto-fotonya foto peninggalan-peninggalan almarhum ya itulah tadi liputannya dari tindari dan kita lihat foto almarhum ya inilah pemeriksa foto almarhum saya tidak rela saya tidak rela anak ini telah hancur berantakan tulang-tulangnya sudah tidak ada lagi inilah fotonya banyak kenangan-kenangan yang pernah ditempelkan di tembok-tembok ini ya pemeriksa saya tidak boleh sedih karena kalau sedih saya tidak akan bisa mewawancarai lagi oke ya kita akan kembalikan ke Tommy silahkan Tommy inna lillahi wa inna ilahi roji'un di Bekasi anak berumur 15 tahun ditabrak truk gandeng bermuatan minuman keras tapi anak itu tak apa-apa cuma mati ya kita lihat liputannya ya terima kasih Tommy ya sekitaran kita berada di Surabaya ya karena memang di Surabaya ini lataknya sangat rawan sekali dan saya menemukan ada orang telah tewas dan orang itu tidak ada keluarganya jadi masih tergeletak di apa namanya di jalan mari kita lihat liputannya ya pemeriksa sekarang saya melihat mayat yang telah tergeletak tak berdaya inilah mayatnya inna lillahi wa inna ilahi wa inna ilahi wa inna ilahi wajid mayat ini sudah hancur berantakan jangan hancur cuma dalam-dalamnya saja kalau luarnya sudah masih bagus waduh kasihan banget investigasi akan mengoperasinya kembali, tapi nyawanya juga akan bisa diselamatkan kembali cuatannya sangat manas, sangat kasihan mayat ini mari kita ginjong mayat ini ya itulah tadi liputan dari Surabaya saya sangat kasihan, tapi mayatnya kok sepertinya mirip saya gitu ya, mayatnya itu mirip saya sangat, sangat mirip dan kita akan kembali ke Tommy Kurniawan ya silahkan ya terima kasih Suryo ya pemerintah kita sekarang sudah kembali ke studio kita akan melanjutkan berita-berita yang tadi saya bahas pada tanggal 1 pada tanggal 26 ya sampai 21 dan pada tanggal 1 Oktober di disasera, saya juga tak tahu disasera itu dimana tapi disasera itu katanya diletaknya di Jawa Timur ya, ada kambing tapi kambing ini kambing ajaib kata warga warga mempernyayai kotoran kambing ini dapat menyembuhkan segala penyakit ya banyak katanya sih perut sakit kadas, kurap berkukul, jerawat perut sakit banyak pokoknya mencret kermin dan banyak lagi mari kita lihat seliputannya ya terima kasih Tomi ya sekarang saya berada disini Tomi dan baunya sangat bau sekali kotoran kambingnya tapi kotoran ini sangat lama jarak ya kita lihat kambingnya saja ya karena saya sudah jelas anggup nah itulah kambingnya dan ini pemiliknya tapi pemiliknya sedikit garak ya jadi kita harus hati-hati banyak kotoran kotoran ini dijual di pasar-pasar dimasukkan dalam rusak dan diolah menjadi ramuan kambing ini setiap malamnya itu mengeluarkan kotoran berwarna hijau kalau siangnya merah tapi sekarang sudah tidak ada kotorannya karena sudah dipastikan ya itulah tadi liputan saya dari serah kita akan kembali ke studio terima kasih Tomi sama-sama ya pemirsa itu tadi liputan yang ke-6 dari berita kami sekarang yang ke-7 eh yang ke-8 kalau tidak salah ya ya pemirsa di Jepang ada pengeluaran HP HP itu HP canggih HP itu kata-katanya sih melebihi HP N95 wow wow HP ini telah dirancang khusus untuk apa namanya para pemuda-pemudi karena HP ini sangatlah canggih HP ini berjudul N700I W K L I Z U na HP ini sangatlah canggih katanya kita akan meliput ke Jepang untuk meliput HP-HP yang canggih-canggih ini ya kita liput saja ya terima kasih Tomi ya Tomi sekarang saya berada di Jepang Arigatou Arigatou ya pemirsa kita sekarang berada di Hokkaido Jepang di hari ini pada tanggal 29 September saya sedang meliput di Jepang sedang meliput HP yang canggih inilah HP-nya ya HP ini berjudul HP Sony Ericsson HP ini telah melebihi kecanggihan internet seperti ini HP-nya HP ini sudah lengkap terdapat handycam video clip foto digital dan bahasa sedunia ada di sini kamus semuanya ada di sini bisa dibuat TV TV pokoknya TV apa-apa juga bisa dan satunya lagi ini ini malah lebih canggih ini bisa dibuat apa saja dengan menggunakan kamera penembus timbok ya inilah HP-nya HP ini HP ini harganya itu kalau tidak salah 20 yen tapi kalau apa namanya uang Indonesia harganya itu sekitar 35 juta waduh cukup mahal juga HP ini saya akan saya beli tapi saya akan kerja dulu terus untuk membelinya HP ini dulu ya dan mari kita lihat apa namanya penjual dulu ini penjualnya ya penjualnya ini sangat malu karena tidak bisa berbahasa Indonesia jadi penjualnya ini cuma bisa tertawa tertawa saja ya kita akan kembali kita akan kembali ke Indonesia hai harikatu terima kasih konnichiwa konnichiwa ya terima kasih pemberitaan Anda telah mengikuti berita-berita kami yang bagi tidak bisa mengikuti bisa mengklik di www.astrid.kucak sejelas 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 kaca pembesar ya bisa di klik disitu dan sepertinya hari-hari ini sudah lelah karena hari perbuasa selamat hari perbuasa bagi yang menjalankannya dan saya selakunya Tommy Kurniawan kita akan berjumpa di esok harinya hanya di berita koca ya selamat siang dan selamat berjumpa beraktifitas terima kasih